Ya pemirsa bagaimana sudah menyiapkan secangkir kopi atau teh karena perbincangan kita akan semakin hangat Mas Numpan gak sendiri, saya juga ngundang salah seorang tamu yang akan kita ajak ngobrol bareng tentang internet kali ini Dan langsung saja saya undang tamu saya Heru Catur, Direktur ICT Watch Mas Catur, selamat datang Selamat datang Apa kabar Mas? Baik Sehat? Alhamdulillah Nah yang penting sehat ya Mas ya Sebelum ngobrol lebih jauh Mas Catur, Mas Nukman Saya mau ajak Anda berdua dan pemirsa kita lihat dulu sebenarnya apa sih yang terjadi di internet sehari-harinya Kita lihat sama-sama data yang berikut ini Nah ini juga punya Mas Nukman Kita ambil Coba ini setiap menit dalam sehari Ada, aduh di bahasa sendiri aja nih Ada berapa juta like Ini yang lebih bisa menjelaskan Mas Nukman ini Mas, coba Mas Ini kasih kuliah dulu Mas, sebentar Mas Ini sebenarnya segala kegiatan yang terjadi di semua website, semua sosial media di seluruh dunia Jadi memang, ini menggambarkan manusia itu nyaris nggak tidur di internet Nyaris nggak tidur di internet Itu ada Instagram ya, ada Twitter Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa Dari total pengguna internet di seluruh dunia Itu lebih dari separohnya berada di sosial media Khusus untuk di Indonesia Itu 90% lebih pengguna internet menggunakan sosial media Indonesia? Indonesia 90% lebih Lebih Itu bisa republik sosial media ya Betul Itu kan angka yang cukup luar biasa Mas Itu maksudnya apa? Dengan angka segitu harusnya kita bangga atau sedih sebenarnya? Kita bangga harusnya Kita harus bangga Kita sebagai pengguna terbesar Cuman di sisi lain kita harus koneksi Kita juga bukan produsen terbesar di situ Nah itu dia Dan ini Kita berpemain di situ Paling tidak pasarnya dapat tapi peluang harus dimanfaatkan dengan baik ya Dan itu teorinya gampang kita ucapkan Praktiknya melawan raksasa seperti Facebook Seperti Google Itu pekerjaan yang nyaris hampir mustahil sebenarnya Kika pemerintah Kemudian pemain-pemain besar di sini gak turun tangan Kalau Cina kan bisa tuh Cina kan dia tanpa sih Dia blogger aja semua di sana Nah ini ngomong-ngomong Mas Catur ini kan mengawasi nih Watch ini Ini yang diawasi apa tuh Mas? Jadi pada saat awal ICT Watch itu dibentuk dulu Tahun berapa? Tahun 2002 Mas Melihat akan banyak dengan kemajuan penggunaan internet yang sedemikian rupa Kita melihat akan ada hal yang tertinggal di sana Apa itu? Apa namanya bagaimana Apa namanya para pengguna internet yang Buat mereka yang sangat pendidikan tinggi gak masalah Tetapi bagi mereka yang baru mulai menggunakan pendidikannya tidak terlalu tinggi itu akan jadi Ada gap di situ Seperti yang diceritakan Mas Uman tadi bahwa kita perlu belajar Cuman kan kadang-kadang di kita itu belajarnya banyak yang meloncat Atau sambil jalan belajarnya Ya begitu Dari situ pada tahun 2002 itu kemudian muncul teman-teman membuat ICT Watch ini intinya sebenarnya sederhana Mencoba untuk membuat bagaimana mengedukasi orang untuk menggunakan internet ini dengan lebih produktif sebenarnya Kita menganggap oh kita harus edukasi cuman apa ya istilah yang enak untuk ngomong jangan langsung literasi internet Orang susah Ya sudah lah kita Kesannya berat banget gitu kan Cukup yang berat saya aja Mas Kemudian muncul mudah yaudahlah kita bikin internet sehat Awal-awal sih banyak yang nanya Emang internetnya sakit Yang sakit sebenarnya bukan internetnya ya penggunanya kali ya Nah tapi ngomong-ngomong nih buat Mas Catur, Mas Lukman Pada awal Anda aktif di dunia internet Termasuk Anda Mas Catur mulai mengedukasi publik pengguna internet Itu kan seingat saya itu kan banyak orang mengakses semacam video-video termasuk video porno ya Gambar-gambar porno dan seterusnya Itu makin kesini trendnya gimana Mas Lukman? Gini kalau soal video porno dan lain-lain Kita itu santai aja Karena gini apapun yang dilarang di publik Ya Orang pengen tahu Pengen tahu Kalau di internet ada ya dicari Tapi kalau udah ketemu ya sudah Jadi sebenarnya kalau saya ketemu teman-teman tuh Jadi cuma pengen tahu doang? Pengen tahu doang Paling juga kayak gitu tuh pada sebulan dua bulan tiga bulan empat bulan lah ya Habis itu dia kembali normal Ya oh cuman liat Oh ternyata cuman gitu ya Oh gitu doang Ya sebetul lah Tapi video-video yang begitu-begitu Masa gitu-gitu doang Mas? Ya maksudnya gini Bagi pengguna gitu-gitu doang Tapi kalau memang ada orang butuh ya Dia akan terus seterusnya Tapi begini Dari awal itu internet tumbuh Memang itu menjadi tempat yang surganya video kayak gitu lah Karena memang selalu prostitusi pornografi itu Selalu mencari medium di mana orang gampang mengakses Dan itu memang konten pornografi itu 40% traffic dunia Dulu Sekarang udah turun Pindah ke sosial media Tapi di sosial media pun disusupin oleh konten pornografi juga Sama saja Jadi kita gak bisa kemudian Memberantas Bukan medianya lah ya Tapi orangnya Penggunanya yang harus di edukasi Kalau anak-anak gimana Mas Catur? Remaja khususnya Itu ada cara yang spesifik gak? Enggak sebenarnya Sebenarnya yang berbahaya itu Yang mencari konten pornografi itu sebenarnya sedikit Sebenarnya Sebenarnya sedikit? Sedikit Apa namanya? Itu ada riset soal itu? Yang niat gitu Riset secara khusus saya gak Enggak ini Karena dari pengalaman kami Berjalan-jalan ketemu dengan Apa namanya? Kalau ngobrol dengan teman-teman DISD Tingkat SMP Pada saat kita bercerita tentang bagaimana Internet Sehat itu Enggak Sebenarnya Tidak banyak yang Secara khusus mencari Enggak sengaja Iya Tetapi yang berbahaya sebenarnya Apa namanya? Teman-teman muda kita itu Lebih banyak Terpapar sebenarnya Dia mencari sesuatu Karena kita selalu berkampanye bahwa Internet itu kita bisa mencari apapun disitu Yang bermanfaat Yang bisa kita gunakan secara efektif Produktif gitu Tetapi pada saat mereka mencari Itu seringkali mereka terpapar Konten-konten yang negatif itu Niatnya sih baik ya? Tapi karena di internet semua ada Semua bisa ditemukan Tanpa sengaja bisa terjadi Kita bayangkan kalau yang mencari itu Adik-adik kita SD Yang belum tahu Yang belum Pendidikan seksual juga belum Tiba-tiba Tiba-tiba di depannya Itu dipaparkan Informasi dan konten-kontennya seperti itu Mereka akan tergagap-gagap Dan ini sehingga Disitu sebenarnya yang lebih berapa Itulah yang akhirnya muncul Seharusnya internet sehat Begitu kan Tapi kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Khususnya bagaimana adik-adik kita Bisa menggunakan internet secara sehat Tentunya Sesaat lagi dalam DK Show bersama saya Donnie Dekeser Kami segera kembali Terima kasih